Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku mau ngajakin kalian Untuk rescue tanaman Singunium lagi Karena ternyata singunium panda galaxy Yang ada di depan kalian ini Ternyata kayak Ada masalah gitu guys Aku ngelihatnya daun-daunnya Bisa kalian lihat ya Daun-daunnya ini tuh udah gak warna ijo yang Gelap gitu, tapi udah kayak mau Menguning, dan dia pertumbuhan Tunasnya juga udah lama banget Dan aku gak tau penyebabnya apa Jadi aku tuh mau bongkar Dan juga sekaligus nunjukin ke kalian Treatment yang aku pake nanti Kalau misal kalian punya masalah dengan tanaman singunium Karena namanya merawat tanaman Sometimes itu juga unpredictable Mereka kan makhluk hidup Jadi ya pasti kalau Kurang lebih sama lah kayak manusia Bisa sakit dan juga bisa diserang Sama penyakit juga Nah ini aku juga penasaran Gimana dan juga ada apa Sebetulnya dengan singunium pandaku ini Karena ini adalah salah satu tanaman Yang emang aku suka banget So sebelum kita mulai Otak atik ataupun bongkar media tanamnya Make sure dulu temen-temen untuk subscribe channel ini Biar aku semakin semangat untuk update videonya So langsung aja Gak usah lama-lama Mari kita rescue bareng-bareng Tanaman singunium panda galaxy world Nah temen-temen Langkah pertama yang akan aku lakukan adalah Ngebongkar media tanam dulu Jadi kalau ngomongin persoalan Ataupun kayak penyakitnya singunium Sebetulnya tuh seringkali Dia tuh kayak bermasalahnya tuh Di dalam media tanam guys Di dalam potnya Jadi tidak terlihat Mereka tiba-tiba kayak daunnya menguning Atau nggak tiba-tiba pertumbuhannya jadi lama Daunnya yang tiba-tiba loyo ataupun apa Sebetulnya kalau kita lihat dari fisik Ataupun dari atasnya ya Ya mereka kayak tanaman sehat gitu loh guys Tapi aku merasa Ya kalau dibiarkan dia bakalan mati gitu loh Jadi buat temen-temen Salah satu langkah awal yang harus kalian lakukan Adalah bongkar media tanam Karena ya sekali lagi Penyakit ataupun masalah yang timbul Di tanaman singunium Seringkali itu muncul di dalam media tanamnya Oke Jadi ini akan aku lepas dulu rafiannya Dan akan aku bongkar Bareng-bareng di depan kalian ya Bisa kita lihat nanti akarnya itu aman atau nggak gitu Kalau aman ya kita tanam lagi Kalau misal ada masalah Ya kita harus melakukan sesuatu ya temen-temen Oke Sudah Ini udah aku bongkar temen-temen Bisa kalian lihat juga Aku mau cek dulu akarnya ya Nah Kalau untuk akarnya Aku melihatnya dia Nggak ada masalah sih guys Bentar Aku lihat apakah ada akar yang busuk Ataupun akar-akar yang lonyot ya Sebentar No Ini akarnya juga aktif Temen-temen Cuman yang aku rasa Ini adalah akar-akar yang warnanya itu Nggak putih ya Jadi warnanya itu Kayak coklat gitu Karena sebelumnya Aku pakai pot yang bening Dan mungkin temen-temen juga Kalau punya tanaman aroid Khususnya singunium Kalau ditanam di pot bening Akarnya itu emang jadi Nggak putih gitu loh guys Tapi nanti itu agak gelap-gelap gitu Aku nggak tahu kenapa Dan ini udah aku pindah Kurang lebih 2 minggu gitu Di pot baru Dan aku tidak melihat Ini sih temen-temen Kayak apa ya Tidak melihat Akar busuk gitu Nah temen-temen Ini akarnya udah aku bersihin Dari media tanam-media tanamnya ya Jadi tadi ada lumut-lumut Yang menggumpal gitu Nah ini aku udah bersihin ya Lumayan lah Agak bersih Dan ini langsung aku pindahkan Ke media tanam air Atau pakai teknik WP ya Atau water propagation Jadi kalau pakai WP itu Insya Allah bisa Apa ya Kayak menyelamatkan Sementara gitu loh guys Akar-akarnya itu Biar lebih healing ya Agar nanti serat-serat putihnya itu keluar Dan kalau emang udah mulai aktif Baru dipindahkan media tanam Semula Seperti itu Nah buat temen-temen yang mungkin Punya masalah dengan singunium Yang tiba-tiba daunnya Kayak gosong Ataupun lonyot Kemudian daunnya Yang pertumbuhannya itu Kayak kurang bagus ya Sebetulnya Lebih baik cek media tanamnya Temen-temen Karena ini pengalaman dari aku ya Aku udah punya beberapa Jenis singunium gitu Dan Banyak banget masalahnya itu Muncul dari media tanam Antara mungkin Sirkulasinya yang gak lancar Atau mungkin penyiraman kita Yang terlalu intensif Sampai akhirnya media tanamnya itu basah Nah itu juga bisa ngebuat Akarnya itu jadi lonyot dan busuk Kalau sudah seperti itu Nah singunium itu biasanya agak mogok guys Untuk tubuh Jadi Temen-temen perhatikan betul Dengan tanaman singunium kalian Oke Dan kalau emang Semisal media tanamnya Dirasa emang sudah gak bagus Gak layak Emang Seharusnya diganti Dengan media tanam yang Baru Seperti itu Nah Sudah Langsung aja kita pindah Singunium ini Ke media tanam air Nah temen-temen Ini Airnya Sudah aku taruh Di depan kalian Ini aku pakai Air kerang biasa Dan juga Tempatnya ini Aku pakai Botol Aqua Yang 1,5 liter Gitu Aku potong ya Dan Ini dia Si Singunium Panda Galaxy nya Ya Jadi akar-akarnya ini Alhamdulillah Gak ada yang busuk Tapi Dia emang kayaknya Lagi Apa ya Kering Atau stress Aku gak tau ya Keliatannya sih Dia agak-agak Dehidrasi sih Makanya Aku rendem aja Ke Air Kerang ini ya Dan Sebetulnya Kalau aku pribadi Aku gak pernah Nambah-nambahin Kayak apa ya Kayak vitamin Serum Gitu ya Di air Yang bisa Jadi pupuk cair Gitu Aku gak pernah Jadi aku pakai Air biasa Seperti ini aja Oke Nah teman-teman Udah Ya Ini Kayaknya emang Tempatnya agak Ketinggian ya Tapi yaudahlah Gak apa-apa Jadi Ini Sudah Aku ganti Di media tanam air Teman-teman Kalau misal Teman-teman Ada hidroton Boleh banget Ditambahin hidroton Kalau gak ada Yaudah Gini aja Gak apa-apa Kalau kalian tanya Ini sampai kapan Mas Ditaruh di media tanam air Kalau aku pribadi Sampai ada Perkembangan Ada Pertumbuhan Akar-akarnya Kalau misal akarnya Itu udah mulai keluar Serat-serat putihnya Kemudian juga udah Mulai tumbuh-tunas Maka bisa dipindahkan Ke media tanam baru Tapi juga teman-teman Harus cek ya Meskipun ini itu Udah ditanam di air Bisa dibilang aman Tapi harus dicek Barangkali Dia malah mati Itu juga bisa Kemungkinan Jadi kalau emang dirasa Ada Masalah Ataupun daunnya Malah menguning Akar-akarnya ini Malah lonyet Ataupun busuk Maka harus cepat-cepat Dibersihkan Dan juga ditanam ulang Seperti itu Kalau untuk airnya sendiri Digantinya Kalau aku Ngelihatnya Kalau emang Sudah ada Jentik-jentik nyamuknya Itu waktunya Diganti teman-teman Biar nanti Nggak jadi sarang nyamuk Kalau misal dia Nggak ada Jentik-jentik nyamuknya Kemudian airnya masih oke Aku biasanya juga Jarang ganti Tapi untuk preventif Mungkin seminggu sekali Juga nggak apa-apa Seperti itu Nanti kalau misal ini Berhasil Ataupun ada masalah Ataupun ada perkembangan lain Well akan aku share juga Di video ini Karena kita kan sama-sama Belajar ya teman-teman Aku juga Nggak yang profesional juga Aku cuma Hobi tanaman saja Yang barangkali Ya teman-teman juga Disini posisinya sama Kita sama-sama belajar bareng Ya namanya Belajar ya Kalau ada salah-salahnya Ya it's oke gitu And If you have another tips ya Punya Kayak tips lain Caranya gimana sih Ngerawat singunium Ataupun Kalau ada masalah-masalah singunium Mau sharing juga Comment aja di bawah Biar kita juga saling belajar Seperti itu So Semoga video ini bermanfaat Dan juga teman-teman If you like this video Jangan lupa subscribe That's all my video And have nice day everyone Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax